Persib Bandung resmi memperkenalkan Levi Madinda sebagai pemain asing baru menggantikan Tirone Del Pino yang mengalami cedera serius, dan harus menepi cukup lama dari lapangan hijau, gelandang serang asal Gabon tersebut didapatkan Maung Bandung dari klub Raksasa Liga Super Malaysia, yakni Johor Darul Taksim, JDT. Dengan status pinjaman hingga bulan Desember 2023, melihat rekam jejak pemain kelahiran Libreville, 22 Juni 1992 tersebut, sempat memperkuat sejumlah klub, di antaranya Sertade, Vigo, 2012 hingga 2017, Astras Tripolis FC, 2017 hingga 2018, Sabah FA, 2021 hingga 2022, Johor Darul Taksim, 2022 hingga sekarang, selain di JDT, Levi Madinda pun sempat dipinjamkan ke Negeri Sembilan pada tahun 2023. Dan kini Persib Bandung, prestasi terbaiknya saat memperkuat salah satu tim elit Liga Turki, yakni Umrani Espor, 2018 hingga 2019, di mana bersama klub tersebut, ia berhasil mencetak 5 gol dalam 22 kali penampilannya, selain bersama Umrani Espor. Ia pun tampil gemilang bersama Sabah FA, 2021 hingga 2022, dengan mencetak 4 gol dari 16 kali penampilannya, sedangkan karir internasionalnya, pemain berusia 31 tahun tersebut mencetak 6 gol dari 56 kali penampilannya memperkuat tim Nas Gabon sejak 2011. Lalu, berdasarkan penelusuran di laman Transformer, Ko, ID, Levi Clement Levi Madinda memiliki tinggi 182 cm, selain mampu bermain sebagai gelandang serang, Levi Madinda pun mampu bermain di posisi gelandang tengah dan gelandang bertahan. Levi Madinda pun memiliki prestasi mentereng di tingkat internasional, ia berhasil membawa tim Nas Gabon U-23 meraih Piala Afrika tahun 2011, kemudian di tingkat klub, Levi Madinda membantu Johor Darul Taksim mengawinkan gelar pada tahun 2021, yaitu Piala Liga Super Malaysia dan Piala FA Malaysia. Selanjutnya, pada tahun 2022, bersama JDT, Levi Madinda pun meraih gelar Piala Malaysia Cup, dengan profil dan gelar yang mentereng tersebut, Levi Madinda diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Maung Bandung dalam kompetisi Liga 1 musim 2023-2022. Kita berharap, pemain ini bisa berkontribusi besar buat Persib. Ujar Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono dalam laman resmi Persib, Ko, ID, Kamis 20 Juli.